walaikum salam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo mohon untuk tidak menjemputkan nama dan identitas siapapun karena percakapan kita kali ini akan saya naikkan ke konten youtube dan minta tolong untuk tidak menyebutkan nama, sampean identitas dan apapun itu oke mas Sandro ini karena saya sering melihat youtube alhamdulillah matur sembah nuun, gimana? ini kami-kami merasa kita punya saudara untuk berjaya rasa terima kasih mas Sandro sudah mau mendengarkan pelukes kita-kita, tapi untuk kali ini sebenarnya ini permasalahan saya dari Indonesia saya mau minta sarannya mas Sandro dan mbak Wili di posisi saya ini harus seperti apa untuk untuk bersikap iya, monggo saya menceritakan dulu saya tak mendengar dengan baik dan benar iya, nantan mas Sandro awal mula itu awal mula sebelum corona akhir-akhir 2019 itu saya sudah mau proses ke Hongkong sudah mau PAT ternyata om saya itu datang ke rumah saya misalkan nomor saya sama suami kata om saya ada ada pekerjaan di Indonesia kebetulan om saya kan waktu itu masih menjabat ketua PUPR nah ada proyek pertambangan gitu mas nah ada orang pendana datang menawarkan pertambangan itu dengan dana 550 nah sedangkan om saya ini ada uang 350 akhirnya om saya mau mengajak join sama saya sebagai pendana saya dimintai 200 terus terus waktu itu saya pikirannya mulang-maling mas saya harus seperti apa pikirannya tidak malam tiga hari tak pikir tak olah ya Allah dari sikit di Indonesia kenapa saya pertimbangan dengan keluarga dengan suami waktu kuwi dislogan juga mas saya mau kerja itu dipanggil TPP DAP secara pertarungan sama-sama beri AC di posisi saya waktu itu dan akhirnya dengan persetujuan keluarga saya memilih keputusan untuk pulang dan diambil sama hati saya diterbus itu mas akhirnya sudah berjalan beberapa bulan sampai beberapa bulan ditunggu-tunggu pertambangan itu tidak jadi rilis mas ujung punya ujung akhirnya om saya ketipu tapi orangnya itu jelas mas di ranah hukum semua ada penyerahan duit itu semua di notaris semua ada tapi orangnya itu kalau di di kerasin dia pasang badan pasrah intinya aku penjara ya man nah mikir adik saya kan kalau dipenjarakan ya uang gak bakal kembali uang gak bisa kembali mikir adik saya gitu akhirnya adik saya disabari orang yang bewa uangnya itu masih punya aset rumah ya kan nah terus yang masalahnya dengan saya 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 kan gak gak tahu apa-apa dengan pihak sana yang setahu saya sama adik sama om saya saya percaya lah itu ternyata adik dan om saya ini juga mau menjual rumahnya untuk menebus sertifikat sertifikatnya termasuk sertifikat saya mas Andro tapi rumah saya rumahnya itu belum laku-laku juga sampai sekarang rumah ada tempat usaha ini juga mas ada pos-pos sani kayak gitu tapi yang jadi sulitnya saya untuk bergerak ini kan karena keadaan seperti ini saya harus menanggung ansuran yang mana saya ini masih potongan rasanya itu kok-tokong gak sanggup saya sama sekali gak sanggup saya menghubungi Mas Andro ini mau minta tolong dan saran siapa tahu bisa sekalian untuk memasarkan rumah om saya di rumah solusinya itu saya pikir rumah itu belum terjual saya ini masih menanggung ansuran itu mau sampai papan di rumah sudah mbak sudah mbak ini penuh sekali mas rasanya saya ini rasanya penuh sekali ya Allah ya lebih masih nanggung urusan anak sekolah yang meskipun ditandu sama suami tapi kalau uang itu memang saya berjaya yang menggunakan saya bertambung sepenuhnya meskipun saya dijual rumah saya kasarannya nah ini saya nggak pakai sama sekali kok saya yang suruh menjual aset saya kasarannya gitu kan yuk yuk saya yuk nggak bisa masih hidup sama orang tua juga gitu tolong ya mas Andro nanti sekiranya mas Andro sekarang kan ada komunikasi sama Pak Suria siapa tahu bisa memasarkan rumah rumah saya itu dimana kira-kira mas Andro rumahnya dimana di gerobokan kota mas oh gerobokan kalau masalah rumah memang butuh ya pastinya dijualnya pasti dengan harga yang jauh lebih murah kalau aset kalau aset dijual itu ya begitu aset dalam ranah dan kasus sengketa itu pasti orang mau belinya pun mikir halo iya sebenarnya itu berharganya sudah di iya makanya saya ngomong gitu loh nah kecuali naik saman masih ngomong terus ya wih tak dengerin tapi naik giliran saya ngomong baru saya kalau jadi sekali lagi ya memang ya harus dibawa ke properti dibawa ke orang-orang yang mau membeli aset yang ketertarikannya ada disitu ditulis yang besar terus dipromokan ditaruh di sosial media jadi satu-satunya jalan ya kalau kita nggak bisa jual ke pengembang atau developer kita sering tawar-tawarkan ke sosial media rajin-rajin di-up lagi di-up lagi di-up lagi butuh duit digerobohkan rumah lokasi tanah dan ABCD baru terus mau nggak mau kalau mau memasarkan cepat dengan cara yang murah ya di sosial media hubungi nomornya iki nomornya iki kayak gitu kalau saya mentanya saran ke saya kalau saya membawa berita ini ke mereka dan ke sana ya saya akan bisa menyampaikan tapi tanggapan mereka kan saya nggak ngerti tapi kalau saya mencuma titip tolong disampaikan tak sampaikan pastinya pasti tak omongkan gitu loh ceritain ya mungkin kalau ada waktu nanti ketika sama Mijunis yang ngomong digerobohkan ada yang serumah nggak tolong hubungi mbak ini lokasi ABCD blablabla kayak gitu kan ya kita bisa menyampaikan dan membantunya hanya sampai disitu mbak jadi kalau cuman mau menjualkan rumah kayak gitu kalau perkara kedua saya sudah nggak sanggup ibarat ya kan sama nggak sanggup kok kayak gini beban deritanya ya saya cuman secara pesikis bilang bahwa badai pasti berlalu ya ini nggak akan selamanya selama sama masih yakin dengan diri sama masih diberikan kesehatan yo mikir tapi kan nggak nemen-nemen kalau dipikir nemen nanti takutnya sama sakit kalau sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain malah nambah-nambahin segala sesuatu ya mau nggak mau sesuatu itu sudah terjadi dan kita harus membayar atas hal-hal yang tidak kita prediksi atau yang kita prediksi di luar rencana makanya kayak gitu ya kan makanya kadang-kadang kehidupan itu nek awa dewe kadang belum sampai atau nggak teko ingin menggapainya ya maksud hati kan kadang ingin menggapai tapi pada kenyataannya apa kegayuhan tadi kan nggak kene ini kan kayak gitu iya kan sampai ingin gayo tapi kan nggak tekan kan halo halo ya jadi saya cuma gimana ini ini mas sebenarnya untuk pematarannya itu kalau di wilayah yang berhubungan itu sebenarnya hadinya sudah sudah benar-benar dipelosan dan nanti aturin dengan ya mas itu gambar-gambarnya itu full bangunan ada kafe-nya ada kos-kosan berapa kamar cuman kos-kosannya itu belum full maksimal mati 60% ada rumah satu pendokon rumah satu pendokonnya ada parkiran yang luar memang bukan di tepi jalan raya masukkan sedikit 100 meter kira-kira dari jalan raya tolong nanti saya minta tolong sama mas ando bisa menawarkan ke orang yang sekiranya sultan dan membutuhkan tempat itu untuk investasi investasi atau usaha apa itu tinggal meneruskan saja lah sebenarnya berapa berapa ratus juta atau berapa miliar iya dulu sebelum corona itu sudah ada penawaran mas 6,5 6,5 terus 6,5 apa ini 6,5 apa ini 6,5 ini saya ini saya ngomong keadaannya dulu sebelum corona mas tercata saya masih ada itu ada Cina menawar segitu tapi karena waktu itu om saya juga belum ada masalah ya jadi belum ada niat untuk dijual terus semenjak ada corona tertimpa musibah seperti ini terus sampel saya juga sudah meninggal ini mau sekalian jadi waris ke anak-anaknya ini sudah belonyok sampai 4 sampai 3,5 ini mas dari banyak mungkin 3,5 itu dilepas sama saya sudah tidak tidak keluar bahananya sendiri seperti ini nanti saya atur ke sender-sendernya ya mas Sandro kalian jenis yang lewat BA ya mas Sandro ya oke siap ini sudah separuh jadi sudah di bawah standar loh mas kalau dipikir-pikir ya sekarang ngerjak ke pun tenaga mahal ya kan tolong nanti nanti saya ke mas gambar-gambarnya oke 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 kira ini mas Andro bisa menjadi sambung tangan kita lewat mana kita gak pernah tahu seski gak akan datang pokoknya aku terima kasih sekali sama kehidupan mas Andro sama Miss Yungi bisa menjadi perwakilan suara-suara kita disini siap siap terus ada lagi mbak yang mau disampaikan kira-kira enggak mas terima kasih sarannya mohon sama istinya sementara kita disini untuk kekuatan tetap siap kami selalu mendoakan selalu memberikan semangat terus ya saya ambil hikmahnya mas sama foto yang belum melakoni hal seperti ini tapi kalau Allah sudah memberikan bagian itu sama kita mau enggak mau ya harus pak jalani siap siap betul amin siap siap matur sembah nuwun sehat selalu kagam sampean dan keluarga assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cukup ya ngising enggak bisa ngomong ngising enggak bisa ngomong cukup ngising enggak bisa ngomong buat teman-teman semuanya persoalan dan permasalahan hidup di muka bumi ini itu sebenarnya hanya dua hal yang sangat sederhana kalau menurut saya baik buruk benar salah syukur tamak terus apa ya ganteng ngelek aku yang ganteng sama yang ngelek jadi di balik masalah sebenarnya itu bersamaan dengan jalan keluar dan bersamaan juga sesuatu yang membuat kita bisa lebih bahagia misalnya gini kita tertera musibah dalam memaknai sebuah musibah itu ketika kita fokus kepada musibahnya itu maka kita hanya akan memikirkan kok aku goblok ya kok aku keliru ya kok aku ngini ya kok seperti ini ya kalau kita fokus di masalahnya tapi kalau kita fokus pada saat kita melakukan kesalahan terus melihat lingkungan sekitar kita maka akan muncul cek enak cek enak aku gak dipenjara cek enak aku gak dipateni cek enak aku gak ditegek cek enak aku gak ditageyutang dipengok ikaro preman itu dua hal yang akan datang secara bersamaan musibah dan berkah itu sebenarnya datangnya itu bersamaan tapi lebih kuat yang mana yang mendominasi di dalam cara berpikir kita itu yang menjadi seseorang punya semangat seseorang yang bisa menerima dan seseorang yang mengeluh dan seseorang yang artinya meratapi nasib jadi dua hal seperti itu saya gak kepingin berteori banyak tapi beberapa pengalaman yang saya jalani disaat kita berada pada titik yang terendah sebenarnya disitulah Gusti Allah itu memberikan kekuatan cara Gusti Allah memberikan kekuatan kepada kita itu kita ditaruh di tempat atau di titik yang terendah dalam diri kita ya itu mau ngomong apa enggak bajuku kalau dari saya sih ini hanya masalah kuasa Tuhan ya Tuhan itu bisa memberi dan mengambil kapan saja bisa memberi kapan saja dan bisa mengambil kapan saja jadi jadi ya kita jangan terlalu duniawi lah mencintai duniawi di saat tertimpa musibah yang seperti ini duniawi harganya 6,5M kata mbaknya tadi harus disengketakan karena tidak bisa untuk membayar minta tolong dibantu makanya kan intinya kan lihatnya kan minta tolong untuk dibantu supaya ada yang beli minta minta tolong iya makanya wis pokoknya cara Tuhan itu enggak tahu ada apa dibalik semua ini kayak gitu jadi ya wis pokoknya selalu bersyukur aja dengan kondisi apapun begitu tak tahu bisa membantu 6,5M 3,5 wis diserahkan M 1M lagi ya bagi kita ya tapi namanya juga usaha itu kan boleh yang penting optimis karena sekali lagi Gustialah Maha Pemurah kita positif di Maha Pemurahnya saja rejeki maut jodoh apa mana takdir oh enggak takdir itu rejeki maut jodoh rejeki maut jodoh ya Gustialah yang ngatur ya takdir kita sendiri yang membuat jadi bukan Gustialah yang membuat takdir tapi kita sendiri yang meng-create atau mendesain takdir tersebut keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye